Jaman Renah Pemenang didampingi Kepala Desa Meranti langsung turun ke rumah pemilik ternak sapi usai mendapat informasi jika di wilayah ada ternak sapi yang terjangkit penyakit bulu dan kuku. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dan desa untuk mengantisipasi agar hewan ternak tersebut tidak menyebar luas ke peternak lainnya. Menurut keterangan dari pemilik ternak, sapi yang membawa virus Pemka ini diperoleh dari temannya yang membeli sapi tersebut dari Kabupaten Solok. Sapi yang didatangkan oleh temannya tersebut berjumlah enam ekor dan saat ini menyebar ke tiga desa, yakni Desa Meranti, Desa Lantak Seribu, dan Desa Bukit Bungkul. Kusmanto Jaman Renah Pemenang menanggapi adanya temuan ternak sapi yang terindikasi tertular Pemka mengatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas peternakan. Dan pihaknya juga sudah melakukan pencegahan agar sapi tetap dikandangkan dan tidak lagi diperjual belikan. Pihaknya juga memerintahkan semua kepala desa di wilayahnya untuk mengawasi mobilitas tenak sapi, apalagi mendekati Hari Raya Idul Adaha dan mewajibkan agar jual beli sapi harus melampirkan surat keterangan sehat ternak dari dokter hewan. Kami langsung terjun ke lokasi, ke tempat peternak bersama Pak Kades, cek langsung ternyata di lokasi ada tiga, kami temukan surat-menyuratnya ada enam surat yang jual belinya lengkap, itu yang kami temui. Kami cek langsung di lapangan ternyata sapi petani yang atas nama Pak Wiarto itu yang kena kebalik sebetulnya. Ya harapan kami, kami sepakat dengan Pak Kades, kami isolasi dulu sapi yang ada di sini dan kita nunggu hasil lab dari dinas keterangan. Itu sapi asal di sini atau datang dari luar wilayah kita? Menurut informasi dari petani, sapi ini berasal dari TKA, kami cek surat-menyuratnya lengkap, surat jual belinya, ada tiga ekor yang dikandang sini dan nanti yang tiga ekor kami telusuri kembali. Itu dari Kabupaten Solo ya? Kabupaten Solo, Pak. Antisipasi kita ke depan sendiri gimana? Kami sepakat dengan Pak Kades, akan memberlakukan bagi masyarakat yang melakukan usaha jual beli ternak, tetap kami persilahkan dengan syarat, satu, surat jual belinya dilampiri dengan surat kesehatan dari dokter hewan.